Orang tua terutama ibu dianggap sebagai benteng pertama yang dapat melindungi anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut diungkapkan saat penyuluhan bahaya narkoba oleh BNN Tabalong pada Persatuan Dharma Wanita yang digelar di Sekretariat PKK Tabalong Jumat lalu. Menurut pihak BNN Tabalong, jatuhnya anak kelingkungan narkoba salah satunya disebabkan karena minim perhatian dan komunikasi ibu pada anak. Untuk menghindari hal tersebut, ibu harus menjalin komunikasi intensif dengan anak, baik melalui komunikasi maupun kegiatan keluarga sehari-hari. Sebenarnya cara orang tua itu pentingnya pendekatan terhadap anak. Biasanya kan kadang orang tua, apalagi kalau dia bekerja dari pagi sampai siang, kadang perlunya komunikasi sama anak. Kemudian ya tadi jangan cara makan bersama, kemudian jalan-jalan bersamanya pendekatan intinya sama anak. Hal senada pun diungkapkan oleh anggota Dharma Wanita Persatuan Tabalong. Mereka mengatakan pengawasan yang signifikan terhadap anak penting, baik itu pengawasan pergaulan, lingkungan sekitar, hingga hal pribadi anak. Jangan sampai orang tua itu membiarkan anaknya, oh anak sudah tidur di dalam kamar, kamarnya tertutup. Itu bisa aja anak melakukan sesuatu, apalagi anak yang tidur pakai selimut. Nah, itu dia tidak minum obat, tapi dia biasanya itu melem atau ada sesuatu yang dihisapnya. Dan orang tua juga jangan sampai hanya pembantu, misalnya orang tua ada pembantu, jangan sampai hanya pembantu aja yang membersihkan, memeriksa kamar si anak. Itu harus orang tua cek and re-cek di bawah kolong tempat tidurnya, atau cek and re-cek di bawah, apa di dalam lemarinya ada apa. Jangan sampai, apa namanya, orang tua itu tidak pernah masuk ke dalam kamarnya si anak. Salah satunya mengetahui kemana anak pergi, dengan siapa anak pergi. Kemudian paling tidak mengecek seminggu sekali atau sebulan sekali, handphone anak itu kemana saja link-linknya, atau chatnya ke siapa saja. Dalam kegiatan ini, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tabalong menekankan pada ibu-ibu Dharma Wanita untuk cegah anak dari bahaya narkoba. Dengan cara memperhatikan anak, baik itu dari pergaulan sehari-hari, dan aktivitas keseharian anak lainnya. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.